Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan yap kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke Dawei atau CEO dari Mihoyo ini akhirnya berbicara mengenai game Genshin Impact Nah disini Dawei bener-bener mengeluarkan isi hatinya teman-teman yang dimana Genshin Impact ini dulu awalnya itu tidaklah mudah seperti sekarang guys Bahkan dulu banyak sekali yang mencaci Genshin Impact So disini sudah ada untuk versi transitannya ya Nanti Bang Wizi akan kasih linknya ada di deskripsi So disini pakai bahasa Inggris dan ini pakai Google Translate Tapi gak apa-apa lah ya semoga translitannya ini bener gitu loh So disini kita akan lihat dulu nanti Bang Wizi akan jelasin di akhir video ya Bahkan sang translatornya aja sampai ingin menangis setelah melihat ini teman-teman Well kita akan lihat dulu ya sama-sama seperti apa sih perasaan Dawei mengenai Genshin Impact Oke guys ini dia untuk pesan-pesannya ya Oh oke Young team ya berarti memang Genshin Impact itu di awal Staff-staffnya itu masih muda dan belum berpengalaman ya Oke nanti kita akan bahas itu di akhir video Kita akan dengarkan dulu Difficult time Oh close beta Kebetulan Bang Wizi juga main CBTnya Terima kasih telah menangis setelah Terima kasih telah menonton! 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 So, jadi komentar kalian juga bukan sebagai angin lalu sih sebenernya guys ya Komentar kalian juga bisa mempengaruhi situasi ya yang ada di pihak-pihak developer Seperti itu teman-teman Lanjut disini juga Genshin sangat susah dikembangkan Dan jika mereka tahu betapa sulitnya perjalanan itu Mereka mungkin tidak akan mendevelop Genshin sejak awal Namun berkat dukungan para player atau para traveler Mereka terus menjutkan progres development gamenya hingga saat ini Nah disini Bang Wizi mengerti konteks dari sulitnya perjalanan itu Atau sulitnya mendevelop Genshin Impact ini Kenapa? Karena memang untuk segi kualitas ini bukan main-main untuk Genshin Impact ya Karena perfect banget menurut Bang Wizi dari segi story, musik, dan sebagainya Dan itu juga tidak mudah teman-teman Bener deh gak mudah itu Apalagi yang paling gak mudahnya itu adalah budget Kalau budget pas-pasan gak bakal mungkin Genshin seperti ini guys Makanya kenapa Genshin seperti ini? Ya karena bekat dukungan kalian ya Tanpa dukungan kalian Ini Genshin gak akan seperti ini guys ya Karena budget yang sangat banyak itulah Genshin bisa improve ini, bisa improve itu, dan sebagainya Bisa meningkatkan kualitas musik Musiknya yang sangat perfect Lalu cutscene, lalu berbagai macam aspek lainnya teman-teman Sehingga kalian nyaman bermain di Genshin Impact Seperti itu sih Coba misalkan kalau pendapatannya kecil dan tidak terlalu besar Ya mungkin agak kesulitan untuk membuat Genshin ini menjadi lebih baik guys Karena kehalangan oleh budget itu sendiri Seperti itu teman-teman Karena memang untuk game-game seperti ini dibutuhkan budget yang sangat besar Dan teamwork yang sangat banyak Apalagi ini kan Genshin dituntut sekitar 40 harian sudah update versi terbaru Dan tentunya saja harus memikirkan konten-konten yang menarik untuk para playernya teman-teman So lanjut, ketika mereka akhirnya menyelesaikan Liyue di awal tahun 2020 Ingat nggak pas Imlek pertama tuh Genshin Impact Nah disitulah dimana orang-orang bisa melihat potensi dari game ini Ya memang untuk Imlek pertama ya di Genshin Impact itu berkesan banget ya teman-teman ya Yang dimana disitu kita melambungkan atau melemparkan atau menerbangkan lentera lah ya guys ya Dan itu sangat epic banget teman-teman Dan sangat penuh kenangan ya Disitulah banyak orang-orang tertarik mengenai Genshin Impact Wah bagus banget musiknya dan sebagainya Segi grafisnya juga bagus dan sebagainya Seperti itu teman-teman So jadi untuk mengembangkan Genshin Impact ini tidaklah mudah Dan itu juga dikatakan oleh langsung si Dawei teman-teman CEO dari Mihoyo ini Jika tidak ada dukungan dari kalian Jika tidak ada support dari kalian Mungkin Genshin Impact akan rungkat teman-teman Karena susahnya untuk mendevelop game ini gitu loh Terutama mereka juga memiliki staff-staff baru Memiliki karyawan-karyawan baru Dan tentu saja belum berpengalaman di awal-awal gitu loh Makanya banyak sekali kekurangan Bahkan banyak sekali kritikan saat awal-awal Genshin Impact ini rilis teman-teman So dari pengalaman Bang Wizzy sendiri sih Ketika bermain CBT itu memang banyak sekali drama-dramanya teman-teman Terlebih Bang Wizzy juga berpikir Apakah Genshin Impact ini bakalan laku Saat di tahun 2020 ke bawah ya teman-teman Device kita itu tidak seperti sekarang ya Yang dimana untuk mendapatkan spek Yang bisa memainkan di Genshin itu sangatlah mahal Dulu ya Di tahun 2020 ke bawah Nah disitu Bang Wizzy sempat berpikir Apakah game ini akan laku Karena game ini adalah game yang bener-bener berat Untuk device saat itu Kalaupun kalian ingin bermain yang enak Kalian juga harus mengeluarkan budget Yang cukup untuk membeli device yang Bisa memainkan Genshin Impact secara lancar gitu loh Dan satu lagi Entah ini disebut keberuntungan Atau ini disebut sebagai apa Bang Wizzy nggak tahu ya guys ya Di tahun 2020 Saat Genshin Impact itu sedang booming-boomingnya Sedang rilis-rilisnya Pandemi pun muncul teman-teman Sehingga orang-orang Mau nggak mau ya harus Diam di rumah Entah itu menghabiskan waktunya Untuk bermain game Ataupun sebagainya Dan itu juga merupakan Chance atau kesempatan Untuk Genshin Impact ini Dikenal banyak orang teman-teman Mungkin kalau kondisinya Tidak pandemi ya Mungkin tidak akan seperti ini guys Agak sedikit berbeda gitu loh So ini sangat luar biasa banget guys Semoga kedepannya Tim dari Genshin Impact ini Bisa lebih belajar lagi Dari kesalahan-kesalahan yang lalu Dan menerima kritikan-kritikan Atau feedback dari para player-nya gitu loh Sehingga juga player Merasa terpuaskan Dan ingin terus mendukung Genshin Impact ini Well gimana guys Menurut kalian mengenai Pernyataan The Way tersebut Coba deh nanti Comment di bawah ya Dan ya betul aja teman-teman Untuk penjelasanku kali ini Buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax